assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita berada di mulut gua safar wadi yang berada di pemijahan tasik malaya sedikit kita akan membahas mengenai sejarah gua safar wadi pemijahan yang berada di tasik malaya sementara di tasik malaya tepatnya di daerah pemijahan terdapat sebuah objek wisata religi berupa makam tokoh penyebar agama islam yaitu Syekh Haji Abdul Muhyid selain makam juga terdapat dua gua bernama gua safar wadi yang juga dulunya adalah sebagai sarana untuk menyebarkan agama islam gua safar wadi dan makam ini terletak di desa kecamatan bantar kalung 65 km arah selatan dari pusat kota tasik malaya setiap harinya ada saja wisatawannya atau pejiarah yang datang mengunjungi tempat ini dan para pejiarah akan mengalami peningkatan menjelang bulan puasa dan bulan maulid tidak kurang dari 500.000 pejiarah tiap tahunnya yang berkunjung ke komplek pemakaman tersebut para pejiarah mengunjungi makam Syekh Abdul Muhyid untuk sholat dan berdoa lalu para pejiarah akan melanjutkan perjalanan ke gua safar wadi yang tak jauh dari lokasi makam nama safar wadi berasal dari bahasa Arab yaitu safar atau jalan dan wadi adalah lembah atau jurang jadi safar wadi adalah jalan yang berada di atas jurang panjang lorongnya sekitar 284 meter dan lebar 24,5 meter bagian gua yang paling sering dikunjungi adalah hamparan cadas berukuran sekitar 12 meter kali 8. konon, hamparan cadas ini dulunya sering dipakai sholat Abdul Muhyid bersama para santrinya di gua safar wadi terdapat petilasan Syekh Haji Abdul Muhyid berupa pertapaan masjid batu kemudian juga batu pecih Haji bahkan gua safar wadi dulunya dipercaya sebagai pesantren seperti gua pada umumnya di gua safar wadi juga terdapat stalaktit yang menggantung di langit-langit gua dan juga stalagmit di dasar gua di samping hamparan cadas tersebut sumber air yang keluar dari selat-selat dinding batu cadas yang tidak pernah kering sepanjang tahun sumber air ini dikenal dengan zam-zam pemijahan karena dipercaya memiliki berbagai khasiat biasanya para peziarah akan membawa pulang air tersebut sebagai oleh-oleh lalu siapa sebenarnya Syekh Haji Abdul Muhyid tokoh penyebar Islam ini sebenarnya lahir di Mataram tahun 1650 Abdul Muhyid menghabiskan masa mudanya di Gresik dan Ampel Jawa Timur ia juga diceritakan pernah menuntut ilmu di pesantren Kuala Aceh selama adalah 8 tahun dan pada usia 27 tahun ia kemudian memperdalam Islam di Baghdad dan juga menyempatkan berhaji sepulang berhaji ia kembali ke tanah air dan membantu misi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat tempat pertama yang dikunjungi adalah Dharma Kuningan selain di Dharma Abdul Muhyid juga pernah membara hingga mengembara ke Pamungput Garut Selatan kemudian ke Batuwangi dan Lebak Siuh dan terakhir Abdul Muhyid menetap di pamijahan dan bermukim di dalam goa yang sekarang dikenal sebagai Goa Saparwadi Syekh Abdul Muhyid berada di goa untuk mendalami ilmu agama dan mendidik para santrinya dan bersama para santrinya Abdul Muhyid menyebarkan Islam di daerah itu dan kampung Saparwadi merupakan kampung yang didirikan oleh Abdul Muhyid selama menyebarkan agama Islam kampung itu kemudian berganti nama menjadi pamijahan yang artinya tempat ikan bertelur atau memijah di kampung pamijahan itu ia mendirikan rumah tinggal dan masjid sekarang menjadi Komplek Masjid Agung Pamijahan Tahun 1730 Syekh Abdul Muhyid meninggal dunia karena sakit ia dimakamkan di dekat Goa Saparwadi karena dipandang sebagai wali makam dan gua itu dikeramatkan dan banyak sekali pengunjung siarah begitulah cerita sekilas mengenai Goa Saparwadi dan tentunya waliullah Syekh Haji Abdul Muhyid yang berada di pemijahan tasik melayang hai 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 oke guys ini dia air kehidupan air kekuripan mudah-mudahan ada karomah di dalamnya ya kita bayar bayar ini air tersebut ketinggalan ke wali saya dulu di sini di sini urunya atasnya ya guys ini dia air kehidupan air kahuripan kai kahuripan kai kahuripan kai kahuripan kai kai ini kita ada sehat ada yang memelihara dan menjaga eh kejernihan dan kebersihan ya kan pak betul 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 oke oke kita menanggut dapat usah awet air wanita kita ke dalam kemudian 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 dan kemudian eva kemudian LOOK kita barang Hai terang giliran kami kalau cuci muka case biar muka saya enggak bisa keluar masih jauh oke ini terakhir ini titik akhir apa orang berpotoria ya Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.